nongkrong-nongkrong sini nih buat di taman-taman belajar Oke itu apa tuh waktu mahasiswanya masih satu belakang teman-teman berangkat ke sini jadi mahasiswa nih tuh tinggal tomer dong ya statusnya udah mahasiswa dan tinggal tomer aja ya udah dapet kampus kalau kak Aldian tuh terima di jurusan kalau kak Rahman kalau saya di hubungan prasional karena mendesek omer ya terdua itu rektora TDS jilip populkasi kelautan jadi ini tempat-tempatnya jilip atau tempatnya Alian kayak eh internasional teknologi di sini ke fakultasnya ya siap ini gedung baru teman-teman sengaja dibuat banget buat temen-temen dan masih banyak gedung-gedung yang baru akan dibuat memiliki tanah yang sangat luas dan beruntung masuk sekarang ya lagi mudah-mudahan masuk belum udah gede banget udah jadi kampus adidaya susah masuknya ini gedung baru untuk fakultas kesehatan jadi rencana akan membuka kedokteran dibanding manifestasi temen-temen ini gedungnya nih gedung Rahman rubah apa tuh ini Maldian nih parkiran mobilnya jadi lengkap deh fasilitas umumnya kita rektorat ini buat kongkok-kongkok disini temen-temen nah ini sini enak banget nah ini gedung sport indoornya lapangan parkir ini ada di belakang lapangan parkir ini buat ngumpul-ngumpulnya temen-temen juga buat ngumpul-ngumpulnya oke kita mau ke bawah teman-temannya ini buat ngumpul-ngumpul satu kali ya kalau isyarat pada kekini kita lagi libur jadi nanggah satu Maret masuk yes jadi masuk di kampusnya nanya ada tokoh juga tokoh di luar publik di setiap nembaga pasti adalah selamat menikmati mas pro-turki banderma ayam cek tes bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu nah soalnya saya terdengar jelas ya temen-temen ya baik ya terdengar jelas mas alfar mas siap mas wadil siap mas wadil silahkan mas wadil Alhamdulillah sehat mas wadil hari ini Korea hari ini yang cerah ini kita mulai sekarang apa gimana mas siap boleh-boleh mas wadil silahkan temen-temen mas sabar nih siap silahkan mas wadil oke baik ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bagi teman-teman yang telah bergabung di pada sore hari ini konsultasi online kuliah di Turki saya Fadil konsul kuliah di Turki cabang Jawa Timur di sini saya tidak sendiri saya bersama materi pemateri kita yaitu adalah mas alfar yang ada di pusat daerah pasnya di Bekasi Ring Galaxy Bekasi pada sore hari ini saya selaku moderator untuk moderator dengan jalannya konsultasi online pada sore hari ini gimana mas alfar udah siap mas alfar ya siap kak wadil oke karena udah melewati jam 4.11 untuk mensikat waktu saya serahkan semuanya ke mas alfar saya bersilakan terima kasih mas wadil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan semua yang dari mana aja nih tadi saya udah kanya-tanya ya di grup chatnya ada dari Palembang, Bogor, Jauh Tengah, Jauh Timur, Semarang, Malang dan lain-lainnya salam kenal saya aufar bareng kak Fadil makasih banget nih kak Fadil nih kita dari mana aja dari Biru Marmara Edukasi Kuliah di Turki dimana Biru Marmara Edukasi ini yang baru kenal ya kita kenalan dulu deh adalah lembaga terbesar di Indonesia yang memberikan kemudahan kepada kalian nih yang ingin melanjutkan kuliah di Turki terkhusus di Cinjang S1 kami Biru Marmara Edukasi bekerjasama dengan kampus-kampus negeri di Turki yang pada akhirnya memiliki kuota khusus nih lagi-lagi untuk memudahkan kalian yang ingin melanjutkan ke kampus-kampus negeri di Turki maka dari itu kami hari ini hadir nih buat menemani teman-teman kalian nih karena tema pada sore hari ini di judulnya adalah Nggak lolos 6 PTN ya solusinya adalah PTN Turki teman-teman nah jadi Biru Marmara Edukasi Kuliah di Turki membuka program berkas rapotnya seperti 6 PTN teman-teman ya teman-teman seperti 6 PTN dimana menggunakan jalur rapot menariknya jalur rapotnya ini semester 4 dan semester 5 aja teman-teman digunakannya mungkin kalau rapot yang 6 PTN kan dari kelas 10 ya kalau saya tidak salah nah sedangkan kalau untuk masuk jalur rapot di PTN Turki itu hanya semester 4 dan 5 aja teman-teman tanpa perlu ada ijazah jadi teman-teman bisa masuk tuh ke PTN Turki nah jadi pesan saya selamat ya buat teman-teman yang hari ini lulus 6 PTN di kampus impiannya di Indonesia nah buat teman-teman yang belum lulus mungkin takdirnya tuh bukan di PTN Indonesia teman-teman tapi di PTN Turki nah maka dari itu Biru Marmara hadir sore hari ini untuk sharing nih tentang program jalur berkas rapot PTN Turki oke nah kita punya website resmi teman-teman ya tapi sebelum itu sedikit ya mungkin hari ini kita lebih banyak interaktif ya tapi untuk di awal untuk di awal saya sharing dulu nih teman-teman ya seputar tentang program kuliah di Turki kenapa sih akhirnya teman-teman memilih negara Turki sebagai tujuan teman-teman ya sip nah ini saya share dulu teman-teman oke sudah muncul ya sudah muncul Kak Fadil muncul eh ya bentar mas ini masih loading loading ya siap oke wah ini teman-teman tau ya ini adalah bangunan bersejarah banget nih yang berada di Turki landmark icon ataupun apapun itulah selawatin teman-teman ya semoga bisa nyusul ke sana nah ini adalah Masjid Tahaya Sofya yang berlokasi di Istanbul dimana Istanbul adalah kota dua benua nah next nah hubungan Indonesia-Turki dimana udah keren banget hubungannya sampai Turki itu masuk G20 ya Turki dan Indonesia masuk G20 dimana 20 negara terbaik di dunia dalam bidang perekonomiannya teman-teman nah jadi teman-teman gak salah pilih nih kalau memilih negara Turki sebagai tujuan hidup tujuan melanjutkan pendidikan ataupun tujuan hidup juga boleh nah selanjutnya adalah sistem pendidikan di Turki yang penting adalah Turki itu menganut sistem bolokna proses apa itu bolokna proses dimana perjanjian internasional menstandarisasi pendidikannya sesuai dengan standar Eropa jadi teman-teman kalau udah kuliah Turki pasti kuliahnya berstandar Eropa nah ini adalah delapan alasan wajib nih wajib kudu ya untuk melanjutkan kuliah di Turki yang pertama adalah standar pendidikan Eropa biaya hidupnya terjangkau panoralan pesona unik dan menarik teman-teman ya jadi walaupun negara Turki negara Eropa Eropa Asia gitu ya tapi biaya hidupnya terjangkau teman-teman terlihat disini relatif sama seperti biaya hidup di Indonesia kurang lebih 3-5 juta per bulan itu sudah makan tempat tinggal dan transportasi umum oke kaya akan dan sejarah kaya dengan akan sejarah gitu ya kaya dengan sejarah teman-teman tau ya Sultan Mutafati ataupun sejarah-sejarah Islam yang besar di negara Turki dan memang akhirnya membuat negara Turki itu negara multikultural plus mayoritas muslim teman-teman jadi jangan khawatir untuk kalian yang ingin menutupkan kuliah di Turki terkhusus nih teman-teman perempuan yang pengen ke Turki kuliah nah itu jangan khawatir karena disana muslim mayoritasnya dan aman aman terlihat banyak banget hari ini teman-teman kuliah wisata ya teman-teman yang kuliah disana bakal ngeliat nih wisata-wisata dunia hadir ke negara Turki memperlihatkan negara Turki adalah negara yang aman sekaligus dan terakhir nih gak kalah penting teman-teman ya dimana ketika kalian kuliah di Turki kalian tuh akan bisa berkarya di Turki maupun di Indonesia karena apa karena di Turki tuh lulusannya kaya akan link industri nah ini nih poin penting teman-teman ya poin penting dimana subsidi yang diberikan oleh pemerintah Turki dimana kita saling tahu ya saling tahu di Turki ini jalur mandiri teman-teman tapi walaupun jalur mandiri teman-teman akan mendapatkan banyak subsidi yang pada akhirnya ketika teman-teman membayar SPP membayar makan membayar transport dan lain-lain itu sangat-sangat terjangkau ya kita bisa lihat nih di poin nomor satu subsidi BSPP PTN Turki itu kurang lebih ya teman-teman hanya membayar ya hanya membayar 1 sampai 5 juta semester dan di Turki itu gak ada gak ada uang pangkal seperti itu plus nanti makan siang di kampus juga disubsidi angkutan umum juga disubsidi tempat tinggal disubsidi gitu ya ataupun teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa Turki itu akan mendapatkan student exchange atau pertukaran pelajar jadi teman-teman akan kuliah di Turki dan setahun ya mendapat kesempatan setahun kuliah di negara Eropa lainnya itu dibiayu oleh pemerintah Turki nah selanjutnya adalah ini perbandingan biaya hidup nah Biru Marmara ingin menampilkan ya membuka pikiran teman-teman itu kalau kuliah di luar negeri terkhusus di negara Turki itu gak mahal-mahal banget gitu teman-teman ya gak mahal gitu nah karena apa? karena biaya hidupnya terjangkau biaya hidupnya rendah nah jadi esensinya itu biaya siswa teman-teman ya gitu jadi walaupun jalur mandiri tapi biayanya sangat-sangat terjangkau mulai dari biaya SPP sampai biaya hidupnya plus kuliahnya di PTN Turki pastinya nah ini adalah profil Biru Marmara Edukasi kita lembaga terbesar ya di Indonesia yang memudahkan kalian untuk melanjutkan pendidikan di negara Turki kami Alhamdulillah sudah berhasil ya mengirimkan kurang lebih seribu mahasiswa ke negara Turki tersebar di kota-kota di negara Turki pastinya oke ini adalah beberapa nah ini ada lokasi kantor Mas Fadil nih di Jawa Timur bener ya Mas Fadil ya ya kita bekerjasama dengan Tursinai Turki Center Jatim jadi insya Allah Biru Marmara udah banget-banget terpercaya lah karena apa? karena kantornya udah tersebar di Indonesia itu juga berada di negara Turki teman-teman nah ini adalah dokumentasi kita nih salah satu dokumentasi kita memperlihatkan senyuman-senyuman terbaiknya nih mereka bisa berangkat kuliah di Turki semoga teman-teman yang disini seperti mereka ya melanjutkan ke negara Turki untuk melanjutkan penyidikannya yes ini adalah kampus-kampus nanti kita bedah kampusnya seperti itu nah untuk nah ini peta teman-teman ya peta negara Turki disini Stambul Kota Dua Benua Bursa Bandirma dan Ankara dan lain-lainnya nah jadi kita mayoritas di sebelah barat Turki untuk kampus-kampus ya teman-teman nah ini lima benefit kuliah di Turki jadi kenapa sih harus kuliah di Turki melalui Biru Marmara Edukasi karena Biru Marmara Edukasi itu sudah terbukti terbaik terdepan terpercaya teman-teman sudah berhasil mengirimkan kurang lebih seribu mahasiswa Indonesia ke PTN Turki Biru Marmara pun juga sudah berkait sama dengan 20 PTN Turki sekaligus memiliki konsultan pendidikan Turki yang berpengalaman profesional alumni Turki native speaker orang orang yang memang konsultan yang sering pulang pergi ke Turki jadi banyak pengalaman nih teman-teman kalau mau sharing apa aja kita bisa jawab-jawabin sekaligus kita memiliki kantor yang tersebar di Indonesia tadi ada di Jawa Tengah, Jawa Timur Malang, Lampung dan lain-lainnya terkhusus kita juga punya kantor di Turki ya nomor dua poinnya adalah segala sesuatu mulai dari persiapan keberangkatan daftar ulang cari tempat tinggal izin tinggal dan lain-lainnya itu akan dibantu pengurusannya oleh Biru Marmara Edukasi teman-teman jangan khawatir teman-teman gak bakal dilepas karena kita memiliki tim yang berada di Turki standby yang ketiga adalah memiliki keda sama langsung dengan PTN Turki nah ini menarik teman-teman nih untuk hari ini kita menggunakan jalur berkas rapot namanya jalur berkas rapot seleksinya itu hanya menggunakan nilai rapot teman-teman gak perlu seleks tertulis gak perlu wawancara gak perlu tuvel hanya melampirkan nilai rapot teman-teman sudah bisa masuk ke kampus Turki plus kami Biru Marmara menjamin masuk kenapa bisa menjamin masuk karena kita memiliki keda sama langsung PTN Turki dan kita punya kota Turki ya kota khusus maka dari itu teman-teman yang hari ini ingin daftar segera daftar jangan sampai di tengah tahun jangan sampai di akhir tahun baru daftar karena apa? karena kota khususnya akan berkurang maka dari itu mumpung awal tahun yuk amankan kota khususnya daftar sekarang benefit kuliah di PTN Turki bersama Biru Marmara Edukasi nah pelaksanaan selesai PTN Turki diadakan di Indonesia tidak perlu keluar negeri kami mengirimkan mahasiswa yang dinyatakan lulus jadi teman-teman sudah dinyatakan lulus dulu sudah dinyatakan lulus dulu baru kita kirimkan teman-teman ke Turki kita berangkatkan teman-teman di Turki nah nomor lima nih gak perlu ribet ya tanpa persyaratan akademik tanpa Tufol tanpa ESAI tanpa wawancara dan sebagainya nah ini adalah fasilitas nih mulai dari persiapan di Indonesia keberangkatan dan sampai di negara Turki oke teman-teman nah itu ya teman-teman ya kurang lebih program-program Biru Marmara Edukasi nah kita masuk fokus ke ini ya nih jalur berkasnya teman-teman ya apa sih persyaratan jalur berkas kuliah di Turki setuju ya nah nanti teman-teman yang pengen bertanya langsung silahkan di kolom chat ataupun nanti tanya langsung saya boleh banget-banget-banget oke nah udah ada tau belum website resmi kita apa kira-kira apa coba teman-teman kalau udah ada tau coba klik di chat deh oke sip saya buka nih kita bocorin apa website kita website kita adalah www.kuliah.com betul ya sip teman-teman kalau pengen mengenal lebih dalam tentang Biru Marmara Edukasi itu kuliah.com kuliah.com sip nah ini ada buka beberapa kampus ya kita udah ada banyak kampus sebenarnya yang buka gitu ya mungkin hari ini kita lebih padat di berkas yang ujian ada tiga kampus ya Uluda University Istanbul University dan Ondokus Mais kalau untuk yang berkas kita buka di Istanbul University siap coba kita buka teman-teman silahkan sambil buka juga gak masalah kok dan banyak ini di depan di homepage-nya pun juga banyak sih ada alasan di Turki kenapa di Turki testimoni dan lain-lain itu udah banyak banget sih coba kita buka yang jalur berkas oke 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 teman-teman ya jadi kita akan dibantu sama tim-tim ini akan membuka website-nya ya berjeladah kira-kira sembari kita menunggu website yang buka teman-teman boleh nih menanya langsung silahkan terus di kolom chat atau rest hand boleh nanti kita langsung tanggung jawab aja Kak Fadil ya biar agak santai karena memang agenda konsultan online ini konsultasi online ini memang agak lebih santai dibandingkan segala umum gede kita oke bisa Kak nah silahkan sip nah itu ya itu website kita www.kuliah.turki.com www.kuliah.turki.com nah kita buka yang daftar jalur berkas nih Kak yang keempat tombol keempat sip nah kita sudah membuka di kampus Bandirma University teman-teman nah Bandirma University ini kampus negeri mungkin supaya teman-teman bayangkan kita buat gak nih ngakut deh oke coba kita kita main-main nih ke Turki teman-teman ya sambil disolawatin sorry dibuka Google Maps ya Kak buka Google Maps yes tulis aja Bandirma oh ini tuh oke di zoom out di zoom out teman-teman zoom out yes nah ini dia lokasi di Bandirma nah zoom out lagi Kak kita pengen lihat Istanbulnya dimana sih Kak itu zoom in zoom out ya oke itu dia tuh nah yang merah-merah tadi Kak Julian namanya ya operator kita ngebantu memberikan titik nih kampus Bandirma University nah kalau teman-teman lihat nih di atasnya Bandirma tuh ada Istanbul ya nah Istanbul nah itu di sebelah kanannya mungkin di zoom in lagi Kak boleh oke nah jadi intinya kuliah di antara Istanbul dan Bandirma ya antara Istanbul dan Bandirma itu kurang lebih cuma satu setengah jam teman-teman ya antara kampus Istanbul ataupun kota Istanbul dan kota Bandirma itu cuma satu setengah jam jadi sangat-sangat dekat dengan kota besar jadi kalau testimoni teman-teman tuh yang kuliah di Bandirma University ini selain kampusnya standar Eropa biayanya sangat terjangkau nah yang ketiga adalah kotanya itu sangat nyaman untuk pelajar jadi gak terlalu banyak wisatawan disana tapi kalau kita pengen hangout ke tempat-tempat yang bagus ya itu dekat gitu ya coba sedikit geser Kak ke kanan kanan atas nah itu ada bursa ya bursa itu juga kota besar di atasnya itu ada Istanbul nah Istanbul siap itu ya teman-teman ya kalau dari Istanbul itu ke Bandirma ada namanya naik kapal teman-teman Eropa ke Istanbul Asia dari Istanbul Bursa jadi kalau teman-teman dari Bandirma pengen ke kota Istanbul itu sangat cepat ya cuman 1,5 jam kayaknya Jakarta-Bugur deh kalau teman-teman tinggal di Jakarta-Bugur ya oke kita balik lagi nih Kak ke website kita nih Kak websitenya www.kuliah.com ya yuk kita ke bawah Kak nah ini ada location-nya ada peluang teman-teman dan ada dokumentasi-dokumentasinya teman-teman mungkin di awal tadi udah lihat udah vlog juga kampus-kampus vlog tour ya tour vlog di kampus Bandirma University oke di bawahnya lagi udah apa Kak ya kita lihat bawa lagi Kak persyaratannya Kak kita ke bagian persyaratan oke nah itu udah keberhasilan nah sip lagi Kak oke nah ini wah persyaratan mudah banget teman-teman teman-teman sebenarnya tinggal ngisi link aja sih linknya tadi yang daftar sekarang ada di bawah juga nih Kak tadi di setiap nah itu daftar sekarang nah nanti intinya katas lagi Kak dikit nah ini intinya persyaratannya gampang WNI beragama Islam terus ngelampirin KTP ya atau yang udah punya paspor pake paspor boleh gitu ya plus menariknya teman-teman ya siswa kelas 12 jadi teman-teman yang hari ini kelas 12 tuh bisa banget menggunakan rapor semester 4 dan semester 5 ataupun teman-teman yang udah pernah lulus duluan ya tahun 2018 2019 2020 2021 itu bisa menggunakan ijasa seperti itu oke itu teman-teman sip apa aja sih di Bandirma tadi teman-teman udah liat videonya tapi sedikit ada di atas juga tuh ada fases umum dan lain-lain nah ini sedikit Kak sedikit ini nih alur pendaftaran ya jalur berkas teman-teman kesilakan konsultasi nih di Biru Marmara Edukasi ya silahkan konsultasi di Biru Marmara Edukasi setelah itu daftar di Kuliaturki.com ya melakukan pembayaran terus setelah diterima menyiapkan daftar ulang visa dan lain-lain jadi intinya gampang untuk awalan ya teman-teman klik pendaftaran lalu melampirkan rapor semester 4 dan semester 5 itu cukup banget sih sisanya nyusul aja seperti itu Kak Fadil mungkin kita berbanyak sesi tanya-jawab ya Kak Fadil ya saya yakin teman-teman yang hari ini udah pengen ikut gak sabar nih pengen tanya-jawab langsung sama kita-kita silahkan mungkin enaknya gini aja Mas Alfar ya kita tanya-jawab aja langsung mungkin yang teman-teman yang belum paham apa yang yang disampaikan Mas Alfar bisa teman-teman langsung tanya langsung Kak saya gak tahu gimana cara kuliah di Turki gimana cara cara mendasarnya itu gimana itu aja gak ya Mas Alfar ya Assalamualaikum Kak nah baik Waalaikumsalam Mbak Amiroh Mbak Amiroh iya Kak saya mau tanya gimana prosedurnya ya Kak dan apakah ada biasis orangnya putus-putus nih Kak Amir tapi saya dengar prosedur ya prosedurnya kuliah di Tukutokoran itu kayak gimana gitu gimana Kak Fadir prosedur kuliah di Tukut Biro Marmara ya iya Biro Marmara untuk jurusan kedokteran iya oke 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 jurusan kedokteran siap terima kasih Kakak tadi sore putus-putus Kakak yang disana semoga bisa masuk di jurusan diinginkan ya nah kalau untuk kedokteran itu kita menggunakan jalur untuk dibanding Mas sendiri ya untuk dibanding Mas sendiri itu memang belum ada kedokteran untuk masing-masing tapi kalau untuk fakultas kedokterannya ya itu masuk fakultas kesehatan jurusan kedokteran untuk masyarakat lokal mahasiswa lokal seperti itu nah dimana untuk kedokteran itu untuk kedokteran kita membuka di kampus Istanbul University ya membuka di kampus Istanbul University dan Puludah University Kakak gitu ya jadi tetap bisa daftar untuk jurusan kedokteran di kampus Istanbul University dan Uludah University teman-teman gitu nah untuk kampus Istanbul dan Uludah memang berbeda dengan kampus Bandirma ini kampus Uludah dan Istanbul itu menggunakan jalur tes YOS tes YOS itu adalah gimana teman-teman nanti untuk masuk kampus tersebut ujian dulu ya ujian dulu nah ujiannya di Indonesia jangan khawatir ujiannya di Indonesia nanti Biru Marmara akan memberikan terlewat online buku bank soal dan soal tahun-tahun sebelumnya untuk memberikan pelajaran gambaran pada teman-teman yang mengikuti ujian YOS nah ini ya teman-teman ya daftar Uludah University Istanbul Ondokus Mais ini di Istanbul sama Uludah sudah ada jurusan kedokteran dan alhamdulillah setiap tahun sih kita ada begitu ada ya untuk yang jurusan kedokteran di kampus ini kalau untuk yang jalur berkas itu ada jurusan kedokteran menggunakan jalur berkas tapi memang berbedanya adalah kalau Bandirma University kan jalur kampus negeri PTN ada kita membuka di jalur PTS gitu ya perguruan tinggi swasta di Turki ada pakai jalur berkas juga ini yang saya ini ya daftar jalur berkas PTS S1 100% dijamin masuk sama kayak yang PTN sama sama PTS gitu kan nah ini dimana menggunakan jalur berkas juga itu ya Kak untuk jalur ini apa namanya kedokteran bisa juga daftar di Istanbul University dan Uludah University Kak yang jalur berkas tadi itu berarti lapor terus apa lagi Kak rapor udah rapor aja rapor aja kalau untuk seleksinya ya jadi kalau untuk jalur berkas rapor semester 4 dan semester 5 ini cuma tiga berkas rapor pas foto juga masih bebas sama identitas bisa KTP bisa paspor dan lain-lain jadi cuma tiga itu aja gitu ya Kak kenapa sangat mudah ya jalur berkas untuk masuk jalur kedokteran di sana untuk universitas swastanya ya kenapa ya Kak kan berbeda kayaknya di Indonesia kan ada jalur berkas juga tapi kan gak segampang itu ya betul betul jadi memang kalau untuk kami kita kan sudah kerjasama dengan kampus-kampusnya menariknya ya jadi kenapa akhirnya mudah sebenarnya sulit untuk teman-teman yang lokal di sana ataupun teman-teman yang gak kenal di rumah marah itu sulit tapi karena kalian kenal di rumah marah kita udah bestis gitu ya teman-teman ya jadi di permudah tuh ada kuota khususnya seperti itu teman-teman jadi ada kuota khususnya kita bisa masuk mudah di sana kalau untuk yang suasa kedokteran minimal nilainya 85-90 lah kata-ratanya 85 juga kita bisa bantu seperti itu berarti kalau jalur berkas di universitas swasta di mana tadi itu itu dijamin lulus kalau nilainya di atas itu ya kayak 9 atau 85 gitu ya ya kalau untuk dokteran memang peluangnya besar untuk di rumah marah kalau untuk dijamin lulus kalau untuk kedokteran ya kayak memang kita masih diskusi sama pihak universitas yang penting kalau memang nilainya di atas 90 di atas 95 apalagi itu ya itu udah kalau bercerita tahun-tahun sebelumnya udah masuk sih tahun lalu juga ada yang jalur berkas nilainya 85-90 itu udah masuk di kedokteran di kampus halis universitas bisa daftar juga bisa di kita Kak oh ya makasih informasi Kak kalau di Turki itu berarti universitasnya kayak tidak seperti di Indonesia yang ada akreditasi akreditasi seperti itu ya Kak betul eh betul betul Kak betul Kak dimana kalau untuk di PTN Turki itu gak ada akreditasi jadi menariknya itu sih kalau udah kampusnya memang udah negeri gitu ya ataupun kampus swasta yang memang udah tua berdirinya ya sejak lama berdirinya itu udah pasti bagus sih Kak gitu apalagi kami pun di rumah-rumah kan menfilter ya menfilter kampus-kampus yang memang bagus untuk kalian-kalian mempermudah jadi intinya kalau teman-teman udah kenal di rumah-rumah udah mudah deh teman-teman udah gak perlu pusing ini kampusnya bagus apa enggak ya yang pasti yang kami hadirkan itu pasti kampus-kampus bagus karena udah melalui filter dari kami gitu itu Kak jadi udah tinggal milih karena kampus di Turki itu banyak banget gitu ya saking banyaknya karena teman-teman banyak pilihan terus bingung mau dimana kan maka dari itu udah lihat aja di website kita ya tadi yang Kak Fadri bilang di wkuliatriki.com itu udah bagus semua seperti itu Kak Makasih Kak terus biayanya seperti apa Kak kan yang saya tahu sih informasinya memang biaya hidup sama lah dengan biaya hidup di Jakarta ya biaya siswa seperti apa sih gambaran biaya siswa di Universitas Swasta di Turki kalau tadi saya dengarkan sih tidak ada biaya siswa cuma ada subsidi-subsidi dari pemerintah seperti itu betul-betul nah kalau untuk subsidi memang tadi ya untuk biaya hidup tempat tinggal dan lainnya mungkin sama tapi bedanya kalau untuk subsidi pemerintah hanya memberikan subsidi ke kampus negeri gitu ya kalau ke Puswasta memang tidak ada subsidinya gitu ya jadi memang harganya harga biaya SPP-nya nominal biaya SPP itu beda dengan kampus-kampus negeri lebih biasanya lebih tinggi gitu ya dibandingkan kampus negeri seperti itu Kak jadi saran saya untuk melihat SPP tadi ya bisa main-main ke website kita ya www.kuliahditurki.com atau hubungi Kak Fadil nih udah punya kontak Kak Fadil belum nih Kak Fadil boleh tulis kontak Kak Fadil lah di kolom chat Kak Fadil bisa langsung hubungi saya ya kalau ingin silakan di chat tuh itu Kak kurang lebih terkait biaya nanti kita langsung kontak Kak Fadil ataupun silakan Kakak kirim nomornya ke Kak Fadil oke Kak Fadil saya sembari Kak Fadil ngetik saya mau jawabin pertanyaan di chat izin bertanya Kak Laili izin bertanya gimana tahap jika ingin kuliah di Istanbul University oke ya tahapnya tadi ya satu buka website kita www.kuliahditurki.com gitu ya ini Kak ya setelah itu klik ini nih Kak klik Istanbul University ya silakan Kak ikut ininya nih track-tracknya step by stepnya setelah klik Istanbul University nanti muncul nih landing page-nya nih gitu ya nah ini kuliah di Istanbul University nanti di bawah tuh ada daftar sekarang daftar sekarang gitu ya udah-udah deh tinggal isi formulir aja di daftar sekarang nanti juga muncul nih formulir daftar sekarang gitu ya gampang kok kita semuanya online orang banyak teman-teman dari Indonesia yang daftar di Biru Marmat dari Sabang sampai Merauke ada kok jadi teman-teman gak perlu ke kantor sih kalau ke kantor silakan banget sih ada juga beberapa teman-teman yang akhirnya ke kantor tuh cek bangunan oh ternyata bener loh Biru Marmat ada gitu tapi intinya kita alhamdulillah udah berdiri 7 tahun ya teman-teman ya jadi pasti insya Allah terpercayalah gitu itu ya jadi Kak Lely ya ini caranya nih oke ya daftar sekarang saya coba klik ininya deh izin bertanya Kak boleh kalau ke istanbul ada jalur berkasnya juga gak oke kalau untuk istanbul ada di kota istanbul ada jalur berkas tapi memang tadi baca sehir dan lain-lain itu kampus-kampus swasta Kak kalau untuk yang berkas istanbul tapi ada yang kampus negeri itu istanbul university gitu ya istanbul university itu kampus negeri jadi memang kalau untuk kampus negeri di istanbul itu istanbul university jalur YOS dimana di YOS itu menggunakan tes tertulis ada juga jalur berkas di kampus istanbul kayak halis university baca sehir university uskudar university itu menggunakan berkas tapi memang kampus swasta seperti itu Kak bisa kok bisa gitu ya ini saya tadi udah kirim linknya di chat ya silahkan teman-teman buka isi pendaftaran istanbul university atau nih saya klik linknya nih kuliah di turki.com silahkan teman-teman main-main ke website kita itu Kak Layli atau nih Kak Fadil udah ngetik nih amin 821-425-11961 oke deh menanyakan sesuatu di HP itu ya di nomor tersebut kita insya Allah stay terus dengan beberapa macam pertanyaan kakak-kakak sekalian ada gak sih dari ini kalau dari Malang dateng aja ke kantor gimana kantor alamat lengkapnya di Raya Sengkaling nomor 102 patokannya apa patokannya ada gak sih patokannya itu kita mau ke arah batu batu hati Raya Sengkaling nomor 102 jadi patokannya itu ya ke arah dari kota Malang ke arah batu itu dia kita apa melewati ini kok melewati kantor kita itu pas di pinggir jalan raya itu sudah di jalan utama lah ya kakak-kakak namanya jadi kalau teman-teman dari daerah Indonesia bagian timur lebih dekat Malang silahkan ke Malang ataupun teman-teman dari Indonesia Barat lebih dekat di kantor pusat di Grand Galaxy City Bukasi silahkan main-main boleh kok oke lanjut ya ini ada Ira Lubis nih kak kaufar daftar terakhir kapan ya karena masih usaha untuk jalan UTBK dan mandiri di Indonesia dulu kalau daftar terakhir sebenarnya sih terdaftarnya kalau untuk Istanbul ya Istanbul udah itu ujiannya bulan-bulan ini nih bulan Mei bulan April sorry bulan Mei bulan April Mei Juni Mei Juni nih jadi gelombang ini nih udah hetik banget harusnya nih ya ini mungkin bulan-bulan terakhir pendaftaran karena apa karena ujiannya itu bulan Mei dan bulan Juni teman-teman nah maka dari itu daftar sekarang agar apa agar teman-teman persiapan juga tuh ujiannya UTBKnya ya nah itu itu kalau untuk yang ujian YOS kalau untuk jalur berkas sama kenapa harus daftar sekarang karena teman-teman harus ngamarin kuota gitu kuotanya itu terbatas ya walaupun kalian jamin masuk daftar sekarang gitu karena kuotanya terbatas kalau nanti daftar pertengahan tahun udah UTBK lulus dan lain-lain lulus gitu ya itu teman-teman akan ketinggalan momen ya bisa aja kuotanya diambil ataupun keterima tapi gak dipilihan pertama Alhamdulillah ini yang di awal tahun kemarin tuh udah pada daftar dan terima semua tuh dipilihan pertamanya ada hubungan internasional dan lain-lainnya bisa cek pengumumannya di Instagram kita at kuliah turki.id gitu nah untuk gelombang baru kita buka sampai tanggal 7 Kak Fadil ya dan teman-teman ya silahkan daftar di website tadi ya di kuliah turki.com daftar di sana oke lanjut lagi nih pertanyaannya Raufar oke silahkan Raufar saya iralugis iralugis lanjut silahkan Kaira gini kalau misalkan saya daftar sekarang terus ternyata di Indonesia diterima nah itu gimana tuh yang di Turkinya pasti saya ngucapi selamat dulu Kak Kaira ya udah keterima di Indonesia nah terus yang kedua kita ada pokok kalau untuk angelus berkas ya Kak karena menjamin masuk kita ada pengembalian-pengembalian dana yang memang udah disetorkan ke pihak di rumah ada kalau untuk yang jalur berkas kalau untuk yang tes ujian memang tidak ada pengembalian dana ya kalau untuk yang ujian tapi kalau yang berkas ada gitu ya jadi jangan kautir banyak tapi gak apa-apa diambil itu kalau di Turkinya gak apa-apa baiknya sih diambil karena keren banget kuliah di Turki karena banyak pengalaman memang ada teman-teman yang akhirnya udah keterima di Indonesia terima di Turki ambil Turki ada pun ambil di Indonesia juga ada tapi kalau saran kami ya saran kami tuh sayang sih Kak kalau gak diambil karena kan banyak hari ini yang memang berjuang juga untuk ke Turki sedangkan Kakak ditakdirkan keterima gitu kan sisi lain tapi kalau untuk peraturan gak masalah tapi menurut saya sebagai konsultan pengalaman dan lain-lainnya itu baiknya sih diambil gitu sih Kak Ira pasti sih enak sih kalau udah kayak gitu ya udah keterima di mana-mana tinggal pilih sama-sama Kak Ira Lubis Insya Allah Insya Allah minta doanya amin 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 makasih Kak Far sama-sama Kak Ira Lubis jadi banyak sih ya kalau saya sedikit sharing teman-teman ya jadi ada yang memang menutup mata akhirnya mereka ambil Turki aja ada tuh yang ada Indonesia ataupun yang sebar jaring banyak-banyak juga ada banyak gitu ya jadi tinggal teman-teman banyak-banyak atau strategi sih untuk bagaimana teman-teman akhirnya lanjut ke PTN ya kalau kami ya mengarahkan ke PTN Turki teman-teman terima kasih Kak Ira Lubis oke kita lanjut ke Kak Putri Kak Putri izin tanya Kak apakah BMB menjadikan beasiswa memang hari ini BMB tidak menjadikan beasiswa karena di Turki udah terasa banget beasiswanya ya kayak SPP aja tuh kayak di Indonesia per semester tuh 3-4 juta per semester ya sekelas Istanbul UNIF pun juga biaya terjangkau apalagi teman-teman bareng sama Biru Marmara Edukasi yang memang ada kota khusus sama Istanbul jadi memang Biru Marmara ini ditunjuk langsung sama kampus Istanbul untuk mengejarakan ujiannya di Indonesia gitu ya tahun lalu tuh SPP Istanbul manajemen ya jurusan manajemen tuh cuma 4 jutaan per semester jadi esensinya udah beasiswa jadi teman-teman kalau udah kuliah di Turki sih sebenernya sama sih kuliah di PTN itu sama banyak kok yang lebih lebih terjangkau di Turki seperti itu Kak izin tanya Kak boleh Kak Putri Kak Putri yang nanya nih ya Amiroh Kak oh iya silahkan Kak saya kan baca-baca tuh ya Kak kalau orang kuliah kedokteran di luar negeri itu besok kalau mau kerja balik ke Indonesia itu dia harus penyesuaian lagi di Indonesia kuliah seperti semacam kuliah lagi lah sekitar 3-4 tahun itu benar atau tidak sih Kak kalau benar kan berarti keputusannya yaudahlah karena kuliahnya di Turki kerja aja sekalian di Turki gitu betul-betul banget kok betul banget jadi kalau untuk kuliah di semua negara kalau untuk balik ke Indonesia pasti sekolah lagi kedokteran ya kalau kedokteran gitu Kak jadi kalau untuk kuliah di semua negara itu kedokteran pasti kuliah lagi berkarya di Turki bisa banget karena saya punya pengalaman ada yang memang akhirnya dia melanjutkan di negara Turki lanjut seperti itu Kak kalau untuk biaya pendidikan kedokteran di Turki seperti apa gambarannya Kak kalau untuk biaya kedokteran ya itu biayanya kalau di Istanbul 30-an per semester 30-an per semester kalau kedokteran ya Kak iya iya kalau kedokteran 30-an ya ya sebenarnya sih lebih mahal ya dibandingkan kalau PTN Indonesia kan sekitar 16 jutaan ya tapi PTN tapi bawah sharing Kak kalau di Turki itu nggak ada uang praktik Kak perlu diperhatikan Kak oh gitu langsung kalau di Indonesia mungkin baru uang pendaftaran doang gitu kan belum uang-uang lain-lainnya lah gitu kan tapi kalau untuk di Turki itu sistemnya kayak UKT di Indonesia jadi udah sekali bayar aja udah semuanya oh gitu ya terus untuk bahasa Kak kan mungkin perkuliahnya mungkin pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris gitu ya Kak ya atau bagaimana ya kalau untuk di Turki itu ya menggunakan bahasa Turki jadi jangan khawatir kalau bahasa Turki itu nanti ada program bimbingan belajar sebelum berangkat jadi pasti yang udah berangkat melalui di rumah sama edukasi udah bisa bahasa Turki walaupun untuk masuk itu nggak perlu bisa bahasa Turki jadi teman-teman hari ini yang belum bisa bahasa Turki jangan khawatir karena untuk seleksinya itu tidak menggunakan bahasa Turki gitu ya teman-teman ya nah ketika udah terima silahkan teman-teman akan diberikan bimbingan belajar gitu ya kita punya lembaga namanya Kampung Turki Pare nah teman-teman yang mau offline bisa tuh main-main ke Kediri Kampung Turki Pare di Kampung Inggris itu ada kantor kita satu-satunya kantor bahasa Turki di Kampung Turki Pare bisa ketemu sama alumni-alumni PT Turki di sana teman-teman jadi intinya Biru Marmara yang berangkat bareng kita pasti udah bisa bahasa Turki sebelum nyampe ke Turki seperti itu jadi jangan khawatir untuk bahasa sih bukan masalah plus nanti kuliah di sana kan tahun pertamanya program Tomer ya program Tomer di mana kakak itu gak perlu belajar di tahun pertamanya belajar bahasa Turki aja seperti itu begitu kak ya jadi jangan khawatir untuk bahasa oke kak Amiro tadi ya siap terlalu lagi terima kasih sama-sama kak ya ke kak Laili lagi nih izin bertanya atau saya coba saya sekolah ke atas dulu nih nah nilai kak Laili nih ya dimana izin bertanya apakah nanti ada bantuan untuk bahasa Turki ada-ada kak Laili jangan khawatir karena tadi ya di awal sebelum keberangkatan itu ada program bahasa ya ada program bahasa sebelum keberangkatan jadi kalian jangan khawatir ketika kita bareng sama teman-teman ya bareng sama teman-teman pasti udah bisa bahasa Turki deh gitu jangan khawatir plus nanti kan yang ada bahasa Turki adalah alumni-alumni PTN Turki ya jadi akan ada gambaran tuh akan ada gambaran gimana sih kehidupan disana cat tips and tricks kuliah di Turki dan lain-lain jadi selain bahasa Turki kita ada transfer experience juga transfer pengalaman nah itu ya bareng kampung Turki Pare sip oke izin tanya kak kisah BME berapa wah teman-teman ya ingin tahu biaya BME berapa gitu ya silahkan tadi ya chat Kak Fadil nih berapa sih biaya dan fasilitasnya gitu ya saya copy lagi deh nih sip tuh saya copy lagi nomin lak nomin lak Fadil terkait biaya teman-teman ya nah ini kan hubungi di WA tersebut ya teman-teman yang pasti nominalnya itu kita kembalikan ya kita kembalikan dalam bentuk fasilitas ya mulai dari persiapan pemberkasan legalisir gitu ya legalisir ijasa dan lain jadi intinya teman-teman kalau untuk kuliah di Turki itu ribet kalau ngurus sendiri teman-teman karena gak sehari dua hari dan gak seminggu dua minggu teman-teman ngurusnya nah maka dari itu Biru Marmara hadir untuk membantu teman-teman mengurusi hal-hal selain joki ujian gitu ya jadi kita gak ada joki ujian nih teman-teman ya gitu makanya untuk ujian teman-teman sendiri nih nah tapi kita Biru Marmara memberikan persiapan pembelajaran untuk yang ujian ya buku bank soal terima kasih online contoh file online tahun-tahun sebelumnya ya soal-soal online-nya gitu ya nah kita urusin tuh teman-teman pemberkasan pendaftaran dan lain-lain jadi teman-teman udah fokus belajar aja fokus belajar aja kalau untuk ujian tapi kalau untuk jadul berkas yaudah teman-teman kan udah kelas 12 hari ini ya tinggal melampirkan semester 4 dan semester 5 aja kirim ke kita kita daftarkan keterima deh berangkat seperti itu gitu ya teman-teman ya terima kasih aneh-aneh dari Putri nih Putri Halo Kak Ufar mau nanya buat subsidi itu memang udah dikasih benar udah dikasih oleh pembentukan Turki jadi dalam bentuk biaya-biaya yang terjangkau nah subsidi itu kayak gini contohnya subsidi itu konsep begini teman-teman premium masih ada gak sih premium udah gak ada ya Pertamax subsidi gak subsidi ya misalnya nih kalau sekarang ini kan 1 April nih Pertamax kan bukan subsidi ya biayanya Rp12.500 sekarang saya tadi baru beli nah kalau untuk Pertalet itu kan biaya lebih murah kan Rp7.000 doang ya sebenarnya biaya aslinya itu gak Rp7.000 teman-teman bisa sampai mungkin bisa sama ya Rp15.000 juga tapi karena ada subsidi dari pemerintah jadi biaya Pertalet itu cuma Rp7.000 gitu kan kalau Pertamax biayanya gak disubsidi Rp12.500 seperti itu jadi subsidi itu konsepnya udah dalam bentuk program nah programnya SPP SPP di Istanbul di Bandirma di Rudah itu biayanya terjangkau cuma Rp3.000 sampai Rp5.000.000 per semester semester itu 6 bulan teman-teman sama kayak Indonesia jadi udah pasti memang disubsidi sama pemerintah Turki nah gitu ya plus ada juga subsidi beasiswa jadi subsidi beasiswa itu program beasiswa Erasmus ya dimana teman-teman nanti bisa ketika sudah menjadi mahasiswa udah statusnya udah berangkat di Turki udah nyampe Turki udah menjadi mahasiswa Turki kuliah di negara Eropa lainnya dibiayai oleh pemerintah Turki nah itulah ya subsidinya tadi bisa saya coba lagi ya saya buka lagi PPT-nya ini subsidinya menarik teman-teman ada subsidi BSPP subsidi transport ya dimana teman-teman nanti beda nih biaya naik bisnya mahasiswa Turki sama biaya mahasiswa non-mahasiswa ya biaya naik angkot non-mahasiswa ataupun wisatawan saya kemarin non-mahasiswa ya wisata ke Turki naik bis biayanya itu 8.000 rupiah kalau dirupiahkan Mas Fadil ya tapi kalau teman saya Kak Andika naik bis ya mahasiswa Istanbul University Kak Andika kedokteran nah itu naik cuma 4.000 rupiah jadi kartu mahasiswanya itu bisa buat ngetap dan diberikan subsidi jadi keren deh teman-teman kuliah di Turki seperti itu itu Kak jadi subsidi dan lain-lainnya kalau Istanbul University manajemen manajemen itu tahun 2020 ada namanya Kak Varel sering juga sih ngisi seminar nah itu ujian aja Kak jadi tesnya atau masuknya itu ujian aja atau berkas aja tergantung unifnya kalau unifnya milihnya di Istanbul di Uludah University di Oumu ondokus maiz masuknya lewat ujian tapi kalau milihnya kampus Bandirma masuknya jalur berkas semester 4 dan semester 5 seperti itu jadi udah satu tahap aja gak ada wawancara gak ada lain-lainnya gampang atau mumpung gampang makanya teman-teman masuk gitu kan Kak mau nanya dong boleh siapa lagi yang nanya nih Amiroh Kak oke Amiroh silahkan Amiroh lagi ya Amiroh ya itu kan Turki negara Islam ya Kak apa ada perlakuan khusus buat siswa-siswa yang hafal Al-Quran gak Kak biasanya memang ada lembaga-lembaga yayasan kemanusiaan ataupun lain-lainnya lembaga NGO namanya non-government NGO organization itu banyak ya yang mengadakan program-program yang serupa dengan biasanya itu jadi mereka dapet uang saku kayak kemarin namanya Kak Rais tuh mahasiswa Istanbul juga dia kuliah plus tinggal di asrama keagamaan gitu ya jadi dapet uang saku terus tempat tinggal pun juga gratis ataupun murah gitu ya ada juga Kak tinggal mahasiswa-mahasiswa tuh pinter nyarinya lah jadi intinya memang ya serunya nih mungkin yang bocoran ya buat teman-teman hari ini baru tau untuk kuliah di Turki melalui biasiswa itu memang dikit ya kalau kita pelajarin Kak Fadil cuma dua ya Kak Fadil ya YTB Turki Sebusu Harus sama TDV doang ya untuk keagamaan nah tapi sisi lain ketika sudah menjadi mahasiswa itu banyak banyak banget tersedia gitu ya jadi saya tuh sering ketemu sama teman-teman tuh yang memang akhirnya kuliah di Turki itu berangkatnya jalur mandiri melalui biru marmara setelah sampai sana dapet biasiswa terakhir pengalaman namanya Kak Farel 2019 ya berangkat keterima di program Erasmus Kak Fadil namanya Kak Farel tuh ya Kak Farel tuh kuliah di Nide University akhirnya dapet BESU Erasmus sekarang lagi di Finlandia Finland jadi kuliah setahun disana dibiaya oleh pemerintah Turki seperti itu Kak Amiro ya Kak Putri Pak kalau untuk yang negeri ya Kak Putri ya kita baru di Bandirma University nih saya kasih linknya daftarnya disini ini daftar PTN Turki baru sekarang gitu ya ataupun swasta juga ada gitu ya gitu ya punifnya kalau untuk sekarang PTNnya Bandirma University kami sangat merekomendasi Bandirma dikarenakan saya udah pernah datang ke Bandirma alumni-alumni biru marmara pun juga banyak banget di Bandirma kenal dengan rektorat Bandirma dan akhirnya memang kerjasamanya baik dan kedepannya tuh ya sampai kemarin tuh ada Kak Fadil dari Malang juga Kak Fadil dosen salah satu kampus negeri ya kampus negeri di Malang itu ya Universitas Daya itu ngambil S3-nya di Bandirma di Bandirma University nah jadi memang kampus Bandirma ini prospeknya bagus banget teman-teman mumpung masih mudah melalui biru marmara ya mumpung masih mudah masuknya dan tidak menghilangkan standar Eropanya ya jadi gampang banget kesana seperti itu Kak mau tanya ke iya silahkan Kak Amiroh kalau program postdoc ada gak Kak? postgraduate postdoc itu postgraduate ya apa? PASKA oh PASKA iya pas orangnya sudah selesai S3 di Indonesia terus mau melanjutkan post oh iya untuk saat ini memang sih masih program S3 aja sih Kak Amiroh ya jadi untuk melanjutkan ya poleh kan sebagai S3 selesai profesor profesor kan dua dia penelitian atau dia pengabdian di kampus ya 10 tahun minimal kan enggak yang penelitian itu Kak? untuk penelitian kita belum sih belum ada Kak tuh ya belum ada tapi yang kita pasti ada S1, S2, dan S3 seperti itu sih Kak Kamiroh ya oke nih ada nanya nih Kak Laili poin news minimal berapa setelah ujian news pengumuman diterima dan tidaknya berapa lama? misalnya gak diterima bisa daftar di lain apa ada yang biaya taman lagi? oke post poin news minimal berapa? poin news itu nilai 7 itu udah tinggi banget di Indonesia jadi memang di Indonesia itu dapet itu dapet ini ya privilege lah gitu ya dapet privilege dimana ujian news dengan nilai 7 ataupun 65 itu udah tinggi banget di Indonesia gitu ya jadi nanti jadi gak ada minimalnya gitu ya gak ada minimalnya baiknya di atas 7 gitu ya dan nanti teman-teman time lainnya gini teman-teman ujian dulu baru teman-teman nanti memilih jurusan gitu setelah memilih jurusan baru pengumuman jadi teman-teman ujian dulu setelah itu nilainya muncul ya nilainya muncul baru memilih jurusan jurusannya berapa Kak? milinya sampai 5 kok milinya gitu ya jadi banyak jadi kita bisa menyesuaikan nilai kita dengan jurusan yang dipilih gitu enak ya Kak terus tidak berapa lama kurang lebih sih minima itu 2 minggu untuk nilai ya untuk nilai jadi ujian terus pengumuman nilai itu 2 mingguan terus untuk memilih jurusan sampai itu minima cepatnya sebulan tapi intinya keberangkatan itu paling cepat September gitu ya keberangkatan paling cepat September semisal gak diterima apa bisa? bisa banget jadi teman-teman kalau gak keterima bisa daftar di kampus lain atau dari sekarang gini tips and tricksnya nih ya bocoran lagi nih teman-teman teman-teman daftar jalur berkas juga teman-teman daftar ujian news juga kalau teman-teman daftar jalur berkas udah pasti terima kan nah daftar di Istanbul kalau kakak keterima di Istanbul ambil Istanbul kalau kakak gak keterima di Istanbul ya alhamdulillah udah keterima di Bandirma jadi enaknya kayak gitu tuh Bandirma buka pendaftaran sampai kapan? sampai tanggal 7 April yuk teman-teman ya daftar nih linknya udah saya kasih tuh ya di atas sekaputri seleksi berkas bit.ly seleksi berkas 2020 daftar disitu 7 April yang gelombang kemarin baru tutup nih tanggal 31 ataupun teman-teman yang hari ini mau daftar silahkan masih bisa kok nanti info aja ke kak Fadil ya mau daftar kita bisa bantulah masih buka kak intinya masih buka tapi gimana kan Amiro? kalau berangkat pertama kali ke Turki itu berapa kira-kira dana yang harus disiapkan ya kak kan gak ditanggung ya biaya penerbangan dan segala macamnya ya kak ya dan setelah itu mau tau aja sih kalau kita ikut Biro kakak terus fasilitas apa sih yang kita dapatkan selain yang kakak jelaskan tadi apakah kita dapat pendampingan mencari kos atau apa atau gimana gitu oke ini saya review lagi ya kak ya saya review lagi apa sih fasilitas yang kita berikan ini fasilitasnya mulai dari di Indonesia keberangkatan sampai di negara Turki nah ini ya pertama konsultasi kedua pengurus administrasi untuk selesai masuk ketiga bimbingan belajar untuk yang ikut Yos terus program bahasa legalisir ijazah legalisir ya jadi teman-teman tuh kalau ke Turki tuh harus legalisir teman-teman gitu ya dan itu di Jakarta semuanya dan ngurusnya tuh gak seminggu dua minggu nah tapi hadirnya Biru Marmara itu membantu untuk mewakilkan kalian nih gitu ya ke lembaga-lembaga tersebut sampai pembuatan visa juga kita buatkan visanya termasuk tiket pesawat asuransi pelepasan di bandara dan tadi ya kami udah mencarikan tempat tinggal dulu tuh teman-teman sebelum berangkat akan memilih mau tinggal di mana di asrama kah di apartemen kah dan lain-lainnya kah gitu kan nah itu udah kita pastikan di awal sebelum keberangkatan jadi udah banyak banget ya yang kita berikan dan kita memang kembalikan dalam bentuk fasilitas nah nominal berapa silahkan kakak hubungin Kak Fadil nih ya tadi nomornya Kak Fadil untuk nominal ya nominal dituntaskan saja di penjelasan kak biar bisa didengarkan bersama-sama betul nanti kita silahkan detailnya di Kak Fadil ya lebih interaktif nah teman-teman silahkan yang mau bertanya kita jawab di Kak Fadil karena udah melihat waktu Alhamdulillah Kak Fadil udah jam 5 nih Kak Fadil ya kita siap-siap moteraweh nih Kak Fadil ya sudah mau maghrib juga sih nih sudah mau maghrib juga ya siap oke Kak Fadil kita mungkin terakhir dari saya buat teman-teman yang hari ini belum puas gitu ya sore ini belum puas nanya-nanya silahkan nanya ke Kak Fadil nih ya ini nomor 082142511961 yang ada di kolom chat ya silahkan teman-teman chat Kak Fadil Whatsapp dari saya dari tim pusat terima kasih buat teman-teman yang tersebar di Indonesia hadir pada sore hari ini saya ikut semangat ya semangat teman-teman akhirnya nyamber ke saya ini jangan saya harus lebih semangat lagi ya teman-teman ya semoga apa yang teman-teman perjuangkan sore ini bisa diraih karena insya Allah usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil Kak Fadil ya oke Kak Fadil nanti kita foto bersama dulu Kak Fadil ya sebelum ditutup ya silahkan saya kembalikan ke Kak Fadil baik terima kasih Mas Ova telah memberikan informasi kuliah di Turki bagi teman-teman yang masih kurang apa ya puas pertanyakan bisa langsung WA yang telah saya kirim di chat itu jadi bisa langsung chat WA apa yang ingin ditanyakan lagi silahkan monggo karena gratis tidak bayar oke untuk sebelum saya tutup Zoom hari sore hari ini boleh minta dokumentasi bisa dibuka videonya open video untuk kita dokumentasi bersama baik oke oke baik sudah siap semuanya ya oke saya hitungan satu sampai tiga satu dua tiga lagi satu dua tiga saya bebas silahkan untuk kakak saya lihat satu dua tiga oke lagi satu dua tiga oke baik terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang telah hadir pada sore hari ini mohon maaf bila ada kata salah yang pernah berkenan bilang oh maaf juga bila ada pertanyaan yang belum dijawab selamat dari kami langsung hubungi kami di WA yang sudah saya terah di kolom chat bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan yang bagi teman-teman yang seputar Jawa Timur silahkan jadi silahkan datang ke sini ya teman-teman oke baik mohon tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Alfar terima kasih semuanya selamat mengunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan terima kasih terima kasih guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urus urus pendapatin dengan teman-teman kuliah lanjut mulai dari pengalaman hidup yang berbeda sudut pandang yang berbeda cara berpikir dan menyelesaikan masalah yang juga berbeda bahasa networks atau pertemanan dan masih banyak lagi nah salah satu negara yang akhir-akhir ini jadi destinasi favorit anak muda Indonesia adalah Turki selain karena alasan sejarah berkulum dan fasilitas pendidikan yang di Turki juga sudah berstandar Eropa loh selain itu pemerintah Turki juga banyak memberikan subsidi seperti biaya SPP dan biaya hidup yang juga terjangkau nah buat teman-teman yang pengen melanjutin sekolah ke Turki baik itu SMA S1 S2 bahkan S3 saya ingin merekomendasiin lembaga konsultan pendidikan Biru Marmara Edukasi teman-teman bisa nanya konsultasi persiapan bahkan belajar bahasa Turki langsung dengan mahasiswa dan alumni universitas di Turki jadi teman-teman bakal dimentorin langsung dengan mereka yang sudah berpengalaman Biru Marmara Edukasi juga sedang membuka program 24 jam mahir berbahasa Turki program yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati